Kalau kerja di pesantren, aktivitas di pesantren, kemudian diniatkan kerja itu emang-emang banget. Kenapa? Akan kehilangan keagungan alam akhiran nanti dari mendapatkan pahalanya. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari pesan WhatsApp kita. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya, Anda ada permasalahan, Anda berkeinginan kuliah sambil kerja, tapi kuliah yang berbasis umum atau PGSD. Karena perkuliahnya itu yang bisa sambil kerja jadi musrifah di pondok Ustadz. Gimana pendapat Ustadz? Pertama ya Uhti. Berarti posisinya yang jaringan anti itu kepingin sambil kerja jadi musrifah di pondok, terus sambil kuliah di PGSD. Iya. Begitu ya? Begitu ya? Posisi sekarang itu kerja jadi musrifah, terus kepingin kuliah di PGSD. Iya, berbasis PGSD. Pertama, jadi musrifah di pesantren itu satu kemuliaan. Jadi tolong pertama nasihat anak, tata niat, bahwasannya kita itu mengabdi di pesantren. Dengan itu insya Allah, aktivitas kita itu bernuansa pengabdian, bernuansa ibadah. Jangan sampai diniatkan, jadi aktivitas di pesantren itu kerja. Sehingga yang dipikir itu adalah tuntutan gaji, tuntutan gaji, tuntutan gaji. Eman, eman. Karena, kalau kerja di pesantren, aktivitas di pesantren, kemudian diniatkan kerja itu eman-eman banget. Kenapa? Akan kehilangan keagungan alam akhiran nanti dari mendapatkan pahalanya. Yakinlah, bahwasannya rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan meleset. Yang dari kita. Kalau kemudian kita itu ikhlasi lillahi ta'ala, kemudian setelah itu kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita aktivitaskan, maka itu adalah ajilu busyurun mu'min. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah di BGSD. Kuliah di BGSD itu hukum asalnya boleh. Ini hukum asalnya boleh. Dengan syarat otomatis ya. Di situ tidak ada hal-hal haram yang menjadikan kita melakukan perbuatan haram saat kuliah. Ini saat kuliah. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Apalagi, pendidikan yang kita masuk dalam perkuliahan itu adalah BGSD. Ini pendidikan guru SD yang kita harapkan nanti kita mempunyai ilmu bekal. Ini karena mengajar SD, mengajar anak-anak, mendidik anak-anak. Itu tidak cuma punya satu sisi ilmu. Tapi bagaimana mengatasi anak-anak, bagaimana menyampaikan ilmu, bagaimana menularkan ilmu untuk anak-anak, bagaimana metode ini, bagaimana psikologi anak, bagaimana ini, bagaimana ini. Ini adalah satu hal yang penting. Satu hal yang benar, satu hal yang mulia. Ini saat kalah kita kemudian kuliah di tempat yang semacam. Dengan catatan yang saya katakan tadi, APP LLIS itu mampu untuk menghindari hal-hal yang haram yang ada di tempat yang semacam itu. Nasihat anak. Nasihat anak. Antara dua kebaikan itu tidak harus saling berbenturan. Jadi, orang yang bijak itu orang yang mampu untuk menggabungkan antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita sebagai musyrifah di pesantren. Kebaikan yang kedua, kita itu mengambil ilmu-ilmu pendidikan bagaimana nangani anak-anak SD dengan ilmu-ilmu syari yang kita miliki di pesantren dan ilmu-ilmu teori-teori pendidikan umum, psikologi umum, dan macam-macam yang ada di perguruan tinggi yang semacam itu. Tinggal pertama, seti'anah kepada Allah SWT. Jadi, mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan ini, melakukan itu. Yang kedua, mampu mengatur waktu. Mampu mengatur diri, jangan sampai dua-duanya gagal. Kuliah yang rata nanan, musyrifahnya sering bolos, gara-gara ini tugas-tugas kuliah. Tapi, itulah. Kalau kemudian kita mampu melakukan itu, jalankan. Kalau tidak, pilih salah satu. Kalau tidak, maka pilih salah satu. Kenapa? Karena kita itu punya, ini jelas dalam hidup itu. Dua perbuatan, dua pekerjaan, dikerjakan dua-duanya, gak tuntas dua-duanya, itu buruk. Lebih baik satu, tapi tuntas. Jadi, satu, tapi tuntas. Musyrifah. Jadi, tegas kita itu adalah musyrifah, untuk berbakti kepada agama kita, mendidik anak-anak kaum muslimin, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya. Kemudian, hari kalau mau kuliah, maka ambil perkuliah itu. Kemudian, nanti setelah kuliah itu, jadi, kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk berjuang di jalan Allah SWT. Jadikan kuliah itu adalah wasilah cara, ini salah satu jembatan kita untuk mengabdi kepada agama yang kuliah ini lewat, mendidik, mengasuh anak-anak kaum muslimin, kepada apa yang ditulai oleh Allah SWT. Wa Ta'ala. Wallahu'ala wa s-salamu.